Hai sahabat tunjuk, kembali lagi bersama gue Arya dan di video kali ini gue akan mereview salah satu smartphone yang sudah pernah gue unboxing kemarin dan smartphone yang sedang ramai dibicarakan orang apakah dia? yaudah jelas lah ada di kantong gue, Realme 5i tapi sebelum gue mulai, biasalah ada yang mau lewat dulu sebelum gue mulai membahas panjang lebar terkait si Realme 5i ini gue pengen kalian tenangkan diri kalian dulu gue pengen kasih tau ke kalian bahwa harga smartphone ini hanya ada di rentang harga 1,6 juta hingga 2 juta awal dan gue mau kasih tau ke kalian, jangan berekspektasi tinggi lebih dari itu karena ini tetaplah sebuah smartphone yang berada di range harga 1,6 hingga 2 juta jadi kita mulai aja reviewnya kita mulai dari desain kalau kita ngomongin mengenai desain dari smartphone Realme 5i ini menurut gue pribadi, desainnya sudah cukup oke jika berdasarkan warna yang kita pilih, yaitu biru laut seperti yang gue pegang saat ini memang terlihat warnanya agak sedikit norak tapi setelah kita memakainya dalam beberapa hari gue bisa ngeliat bahwa ya sebenernya ini gak norak-norak banget sih dan memang dengan ada aksen seperti tekstur di permukaannya membuat ini hape jadi semakin enak untuk dipegang dan karena kita gak dapet juga softcase dari si Realme membuat mau gak mau kita mesti megangnya dengan tangan sendiri dan ya feelnya so far sih gue oke-oke aja layar dari smartphone ini memang hanya beresolusi HD dan itu akan terasa banget kelemahannya karena memang layarnya ini memanjang dengan bentangan layar sebesar 6,5 inch dan itu kerasa banget buat kalian yang memang menjadikan smartphone ini handphone kedua tapi kalau ini jadi smartphone handphone pertama kalian dan kebetulan kalian upgrade dari smartphone yang bukan HD atau mungkin dari HD lalu pindah ke sini gak ada begitu banyak terlalu banyak perubahan sih dan memang saat kita menikmati konten di smartphone ini pun gue ngerasa gak ada suatu hal yang jelek vibrant yang dihasilkan dari smartphone ini dari layar di smartphone ini sudah tergolong oke untuk harganya kalau kita udah lihat layar ya sekarang kita akan melihat sekeliling dari si smartphone ini di sekelilingnya itu memang again di tahun 2020 gue rasa ini menjadi kelemahan yaitu dia masih menggunakan micro USB dan dimana-mana kayaknya sekarang semua udah beralih ke type C dan itu yang menjadi kekurangan lalu berikutnya adalah speaker grillnya gue gak ngerasa bahwa speaker grill ini gimana ya ingin mendengarkan lagu pun kayaknya better gak sih tapi ada keuntungannya kalau kalian gak mendengarkan lagu menggunakan speakernya atau loudspeakernya kalian bisa menggunakan kabel jack 3,5mm karena disini disediakan lubang jacknya sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat langka banget di tahun 2020 ada smartphone yang masih menggunakan kabel jack 3,5mm dan sedikit buat kalian yang masih bingung speknya dia apa sih nih gue kasih tunjuk dulu list spesifikasinya dan berdasarkan spesifikasi yang tadi udah gue tulis di sebelah yang kalian bisa lihat tadi gue merasa dalam penggunaan sehari-hari gue gak menemukan begitu banyak kanehan atau gimana ya gue mungkin underperform juga enggak karena saat handphone ini gue pake main game sekalipun gue melihat handphone ini cukup nyaman aja kok saat gue memainkan PUBG ya tentu aja kalian mungkin gak akan bisa ngesettingnya ke mode ultra ya atau mode ekstrim sekalipun karena memang smartphone ini tidak dirancang untuk main game berat tapi untuk kalian main seperti casual gaming gue rasa handphone ini udah cukup oke sih dan satu lagi keuntungan dari smartphone realme 5i ini adalah kualitas baterainya baterainya gede banget 5000 mAh ini bisa tahan 2 harian percaya sama gue lu mau pake seharian penuh lu tidur pas lu pulang dan lu tidur itu masih banyak banget baterainya kesisat mungkin kalo di smartphone lain kalian malem saat kalian ingin tidur kalian harus ngecharge ini bisa tahan 2 hari lah kalo kalian dengan pemakaian yang normal ya kalo dengan pemakaian berat satu setengah hari gue rasa kalian bisa lewatin tapi memang yang menjadi kekurangan dari si smartphone realme 5i ini adalah karena dia masih menggunakan micro usb dan dengan charger yang hanya 10 watt ya expectnya apa ya kalo kita mau ngecharge 5000 mAh dengan micro usb aja percaya sama gue lu bakal capek banget nungguinnya mendingan lu tinggal tidur aja atau kalo misalnya satu setengah hari doang ya tinggalin tidur siang aja deh soalnya ini ngecharge-nya bisa sampe 3 jam itu lama banget sih memang dan seperti yang udah pernah gue bilang di waktu video unboxing gue menemukan bahwa smartphone ini sangat-sangat nyaman banget untuk dijadikan satu smartphone aja buat kalian kenapa begitu? karena dia menyediakan 2 slot nano sim card selain menyediakan 2 nano sim card kalian tidak perlu berkorban mengenai slot sim yang kedua karena dia sudah menggunakan triple slot which is 2 nano sim dan 1 SD card dan gue rasa dengan kayak gitu kalian bisa lebih enak banget untuk jadikan ini HP dengan 2 nomor dan menggunakan fitur penyimpanannya untuk kalian pakai penyimpan foto-foto yang kalian tangkap dari smartphone ini dan sekarang kita berlanjut ke salah satu fitur yang pasti jadi nilai unggul kenapa handphone 1 jutaan ini bisa menjadi handphone yang cukup populer dalam beberapa hari terakhir ini yaitu kameranya kameranya ini ada 4 percaya atau enggak handphone 1 jutaan tapi ada 4 kamera ini bener-bener langka banget kamera utamanya dia itu 12 megapiksel dan kamera berikutnya kamera pendukungnya itu ada 4 megapiksel dan 2 megapiksel ada 2 nah kegunaannya buat apa sih? dan sebenarnya karena dia juga sudah didukung dengan teknologi AI sehingga saat kita sedang mengambil foto dia sudah memberikan rekomendasi kira-kira warna apa yang akan ditangkap oleh kamera ini dan dari hasil kamera yang ditangkap bener-bener menurut gue untuk harga 1 jutaan ini sudah cukup oke banget untuk kamera depannya sekalipun menurut gue untuk harga 1 jutaan cukup oke banget dan seperti yang gue udah bilang di awal bahwa ini hanyalah HP 1 jutaan kalian harap jaga ekspektasi kalian karena sebagus apapun dan seberapa banyaknya kamera itu pun kalau kalian masih menganggap ini bisa bersanding dengan kamera dari HP flagship kalian akan siap-siap kecewa sih tapi ingat ini kalian hanya mengeluarkan budget 1 jutaan tapi kalian bisa mendapatkan 4 kamera dan tidak hanya kameranya aja yang bagus tapi hasil perekamannya juga tergolong cukup oke untuk HP seharga 1 jutaan berikut gue kasih contoh kalian hasil dari kamera Realme 5i dan juga perekaman video dari Realme 5i selamat menikmati gue rasa itu aja review singkat gue terkait dengan Realme 5i kalau kalian penasaran sebenarnya harga berapa sih sebenarnya HP Realme 5i ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah atau kalian bisa langsung cek juga tombol i yang ada di atas ini karena disitu kalian akan menemukan dari berbagai macam toko online yang ada di Indonesia dan jangan lupa juga disitu ada promo-promo menarik yang bisa kalian kombinasikan sehingga kalian bisa mendapatkan HP Realme 5i ini dengan harga yang cukup oke dan kompetitif dan kalau kalian juga mencari smartphone-smartphone lain tentunya kalian bisa langsung mengunjungi telunjuk.com karena di telunjuk.com membantu kalian untuk belanja lebih bijak karena kalau kalian ingat belanja bijak pasti kalian harus ingat telunjuk.com kalau gitu gue Arya salam lunjuk